Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, kakek ini disini dan Teguru Tawel Jadi hari ini kita mau bikin kebun dan taman tour Sebenarnya belum terlalu banyak perubahan, tapi sudah lumayan ada beberapa hal yang baru Kecobaan ada Kecobaan? Kecobaan Percobaan Oke, jadi kita langsung saja kasih lihat dulu di bagian taman Karena ini di samping rumah, habis itu baru kita akan lihat kita punya pohon buah-buahan Yang sudah berbunga, oke? Let's go Paul Hari ini cuacanya masih lumayan panas, hangat, jadi enak Nah, yang pertama itu ada Taraaa Ini ada apa disini? Anggur, yang kita pedih dulu Apa? Anggur Jadi yang pertama disini kita pasang, eh pasang, tanam pohon anggur teman-teman Tuh, sudah ada kayak untuk dia punya daun-daun baru Ini Paul yang bikin semua ini Ada yang tanya, kenapa kok tanam pohon anggur terlalu dekat ke dinding? Karena Jadi pohon anggur itu dia Pohonnya itu dia bakal merayap tuh Ya, betul Dia akan ke atas begitu, makanya Kita kasih dekat ke Apa namanya, dinding kayunya ini Supaya nanti dia bisa merambat Begitu ya teman-teman Ya Ya, tapi tunggu Nah, kok kasih lihat kita dulu di dalam tuh ada apa sih? Jadi ini Paul sendiri yang bikin teman-teman Buat kayu untuk api Coba lihat Seperti yang kalian sudah sering dengar Paul itu dia suka sekali dengan warna kayu Makanya dia tidak mau cet Kalau saya sih mungkin saya bakal cet Iya, tapi maksudnya yang tetap warna kayu kan Kalau saya bakal cet mungkin warna-warna kayak abu-abu begitu Atau warna putih saja Tapi kalau Paul dia suka warna-warna natur Itu untuk protect kayu Oh, cetnya untuk kasih lindungi kayu Jadi ini barang dia bikin untuk Tempat apa? Untuk simpan Tempat sampah Kayu untuk api lagi Jadi ini buat nanti Paul bilang katanya yang ini nanti buat kayu yang kering Yang itu yang buat kayu yang masih basah atau bagaimana Ya Cuma kalian lihat ini belum Kita belum ini ya Apa Belum bereskan Ini kemarin kita dapat dari kita putar tangga Dia baik sekali Dia sudah potongkan pohon Dia sudah potong kecil-kecil Taruh dalam kerobak Baru dia panggil Paul untuk dia kasih Iya tuh Dia baik Sebenarnya kalau kayu di Jerman tuh lumayan mahal tuh Iya Jadi kita bersyukur sekali ya Dapat itu dari kita punya tetangga Terus disini tuh kita punya tempat sampah untuk Bio Bio Itu apa ya Tempat sampah yang bisa di daur ular Ular lagi Daur ulang Organik Organik ya Gitu teman-teman Jadi kita taruh disini Supaya kalau orang masuk ke Kita punya halaman tuh tidak langsung lihat ya Karena ini agak jorok Terus itu tempat sampah Oh iya disini dia Taruh untuk gantung-gantung Gergaji lah Dia punya tools-tools Apa Barang-barang alat kerja Begitu ya Ada sapu Ini ada apa nih Kapak Kapak Terus ini buat apa nih sayang Ini Ini untuk potong kai Buat dia potong kai Potong Dia gergaji Terus itu buat Elena punya Simpan Elena punya sepeda Pokoknya Barang-barang yang Kita belum pakai ya Nanti kalau Buat kebun Iya ini buat kebun Terus di ini kita Disana kita ada untuk penampungan air Dari air hujannya Supaya nanti kalau siram tanaman Kita tidak pakai air dari dalam rumah Pakai air hujan saja Ya Udah Begitu Jadi Ini hanya untuk Memproteksi Supaya tidak langsung kelihatan Di dalam sini Begitu Oke Nah sekarang gilirannya Saya kasih lihat kalian Kita punya taman Ini belum diapa-apakan Cuma kalian lihat dulu Disitu tuh ada kayak Apa Kayak tempat untuk duduk Begitu Paul sudah bongkar semua Karena Kita mau kasih rata Ini halamannya ya Terus kalau kalian lihat Disini tuh Paul sudah bikin batasan Pakai nylon Nah Sampai kesana Jadi sampai kesana Itu nanti kita rencana Untuk Bikin pagar Sebenarnya kita sudah pesan Pagarnya Cuma Karena corona Jadi pembuatan Produksi pagarnya tuh Dia jadi lama Begitu Makanya kita punya pagar Baru akan dipasang Bulan Juli ya Teman-teman Jadi Ini kita bongkar Waktu itu Karena kita kan punya Balkon yang sangat besar Sekali Jadi kalau kita Mau santai-santai Atau Barbecue Kita selalu di atas Balkon Kita jarang Menggunakan ini Makanya Untuk Apa namanya Perusahaan yang Dia akan bikinkan Kita punya pagar Kita juga minta Sekalian untuk Kasih rata Bagian taman ini Ya kalian lihat Ini dia tuh Agak kayak Agak sedikit naik Setiap apa Ada kayak panjakan Begitu Kita mau kasih rata Nah nanti Kita mau bikin Elena punya taman bermain Dengan dia punya adek ya Bikinkan taman bermain Di sini Terus mungkin Nanti kita taruh ayunan Untuk kita bisa Santai-santai juga Kalau bisa kita temani mereka Ke taman bermain Begitu teman-teman Ceritanya Dan kalian lihat Kita punya pohon Hipros Hake buta Dia sudah mulai Berdaun Dan dia sudah mulai Berbunga juga ya Oh iya Jadi bagian atasnya itu Kita sengaja kasih Paul sengaja kasih Tinggal bolong Begitu Tidak dipapankan Dikasih papan Sampai ke atas Untuk anggurnya ya Supaya nanti Kalau dia kayak Sampai di atas Begitu kita bisa Panen dari situ Kurang lebih Jadi memang Dibiarkan kayak gitu Karena nanti Kalau anggurnya sudah merayap Sampai di atas kan Bakal kelihatan cantik ya Eh dapat paket Paket apa itu Oh buat saya Baik Terus pagar nanti Dari ujung sana Dan kita batasan Sampai disini Terus disini nanti Kita akan bikin gerbang Supaya bisa Parkin mobil Jadi pagarnya tuh Bakal sampai disana Teman-teman Sampai di ujung sana ya Ayo sekarang kita Menyeberang Kesebelah kita Lihat kebun Update kebun Yuk Jalan Dia baik sekali Orang ini ya Dia bikinkan Saya punya Kebun Buat Buat Cabai Dan lain-lain Oke Pohon yang ini Baling spesial Karena saya bikin dari Bici Oh iya Ini pohon apa coba Paul yang melahirkan pohon ini Ini pohon apa Ada yang bisa tebak Tulis di kolom Ya orang baru bilang Tulis di kolom komentar Dia sujawab Ya sudahlah teman-teman Terlambat Paling parah Sekali Nah Terus disini ada pohon apa Duduk Ini pohon peach Ini pohon peach Yang dagingnya warna kuning Iya tuh Kuning Itu ya Jadi kita punya dua pohon peach Yang ini yang warnanya Kuning Daging buahnya Warnanya kuning Dan kalian lihat Dia pun daun-daun Sudah mekar Waktu kita beli Belum ada daun ya Tapi sekarang Sudah mulai subur Ini kemarin Dia sudah berbunga Tapi dia punya musim bunga Sudah lewat Terus ini Pohon cherry Kalian lihat Dia sudah berbunga juga Cuma dia Saat berbunga Sudah lewat juga Ini Makanya Sekarang lebih Ke apa Ke daun-daunnya Saja yang banyak ya Nah Terus ini Kalian lihat Dari situ Sampai Ke sana Itu kita punya Pohon buah-buahan baru Yang kita baru beli juga Ini pohon apa sayang Ini pohon cherry Dia sudah Ida daun juga Sudah banyak ya Kalian lihat Dia sudah berbunga juga Tuh Karena kita putannya Subur ya Yang disini Jadi ini Tuh Pohon cherry Yang kayak begini Cherry yang besar Semoga dia akan Subur Dan menghasilkan buah Yang baik Amin Terus Ini apa Peach lagi Tapi ini yang Dagingnya putih ya Tuh Ini pohon peach Karena saya suka Buah peach teman-teman Makanya Kalian lihat Ini yang Daging buahnya Warna putih Bagus juga Sudah subur juga Semuanya subur ya Senang sekali Oh iya Ini pohon pir Ih semua berdaun Bagus sekali teman-teman Waktu kita beli Itu dia masih Cuma tangkai saja Begitu Ini Bagi Aneh Oh Mantap teman-teman Jadi ini pir Yang apa Dia manis Terus Dia garing Ya toh Crunchy Sama depo warna Kayak yang pink-pink Gini bukan yang warna hijau Ya Depo batang Kayak begini Nah Sekarang kita lihat Yang apel dulu Di atas nih Nah Ini adalah Kedua pohon apel Yang kita diwarisi Sama orang yang punya rumah Ini kalau tidak salah Dua-duanya Atau hijau Saya lupa ya Kayaknya Ini agak yang kuning Yang ini yang hijau Ya kalian lihat Dari daunnya juga Bunganya berbeda Pohon yang ini tuh Dia punya warna bunga Lebih kayak putih Dan yang ini tuh Lebih kayak pink Agak-agak pink gitu Cuma saya juga belum tahu Ini di atas Kalian lihat Oh Bagus sih Ih biasa tuh Kita harus pergi ke jalan-jalan Berubah foto Dengan orang Pohon apel Sekarang kita punya sendiri Cijik Senang sekali Ini warna cantik sekali tuh Teman-teman Aduh Hashtera sabar panen Tahun ini Dari pohon sendiri Pohon pribadi Teman-temannya Sekarang kita ke Saya punya pohon kesayangan Yuk Ini juga dia Sudah mulai berdaun Di atas Dan berbunga Kalian lihat Cuma dia punya Ada beberapa ranting Yang sudah mati Kayak ranting yang gini Nanti kita harus potong Untungnya dia Sudah mati semua ya Dan Apa Dan ini tuh Plamnya tahun lalu Saya sudah coba Manis sekali Dan enak sekali Tanpa ulat Jadi Saya sudah tidak sabar Mau panen tahun ini Apalagi lagi gunting Gini kan Saya sudah napsu sekali Mau pengen makan buah plam Aduh Saya suka sekali Buah plam yang ini Dia bukan plam yang bulat Dia plam yang lonjong Dan itu lebih enak Daripada plam yang bulat Menurut saya Sini juga ada pohon kecil Itu ya bukan pohon Tapi Sabar 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 Saya lihat Ini apakah Ini stachelbeer Ini stachelbeer Dia ternyata Dia ini yang warna merah Kan Kalau yang stachelbeer Itu kalau tidak salah Ada yang warna hijau Warna kuning Sama warna merah Kita punya yang warna merah Ada Aduh Bertumbuh yang baik Anak-anakku sayang Di dalam perut Ini apa? Dan itu pasti stachelbeer Ini blau beri Pasti Ya blau beri Saya mau bilang Ya betul Jadi ini blueberry Teman-teman Dan blueberry yang ini Dia yang Apa Bisa dipanen dua kali Dalam setahun Gitu ya teman-teman Yang buahnya Lumayan besar-besar Dan bisa dipanen Dalam Eh Dua kali dalam Satu tahun Oh ini buah Apa namanya Himberry Himberry Ya ampun Tuhan Saya lupa deh Bahasa Inggris Pokoknya ini buah himberry Yang buah yang kesukaannya Marsha And the berry Tuh ya teman-teman Ah ini yang Pelam Jadi ini yang Pelam baru Ukurannya agak lebih besar Daripada pelam yang Yang kita punya Yang sudah Pasti akan berbuat Tahun ini Oke Sekarang Kita ke Kebun buatannya Paul Saya kemarin Bikin kesalahan Karena ini kan Selama Paul Dia bekerja Di atas ini Saya tidak pernah ikut Saya malas naik-naik gunung Jadi saya tidak Kontrol dia Tanam barang-barang Seperti apa Dan kalian tahu Dia tanam cabai Ini Berapa Di pohon Satu Dua Tiga Empat Empat Pohon Dalam Satu Satu Lingkaran Bikin Semoga dia bisa tumbuh Kalau tidak Nanti kita bisa Kasih pindah lagi Kasih jarak-jarak Sedikit Jangan terlalu Kasih bako desa Saya tidak Mau Saya malas Tahun depan Jadi ini Cabainya Ada bermacam-macam Ada yang habanero Ada yang cabai rawit biasa Ada yang cabai yang keriting Macam-macam Cabai-cabean Terus ini terong-terongan Teman-teman Dan di belakang Ada Kentang Oh di belakang sana Masih di bawah Oke Jadi tanam kentang juga Nanti saya mau tanam bawang Terus Ada kangkung Kalau kangkung kan Nanti kita tinggal Tabur-tabur saja Begitu ya Bisa bikin wortel juga Iya Atau wortel juga Di belakang Masih ada tempat Nanti bisa Hampur-hampur Disini juga Terapa-apa ya Ayak Dan ini yang terakhir Yang kita beli Ini pohon Blackberry Yang ini itu blackberry Kita sudah beli Kita tanam Nanti kita harus Pasang Dinding Karena ini Sifatnya Merayap Tapi nanti Ini sudah mulai-mulai Merayap Diam-diam Terima kasih Buat kalian Yang sudah nonton video ini Semoga kalian Suka dengan videonya Dan kita ketemu lagi Di next video Dadah